selamat menikmati selamat menikmati berputar-putar saja selamat menikmati dibakar satu biji saja sudah kenyang kita harusnya begini nih di luar ada yang jualan ikan segar orang pasti pengen lihat ini hai kita mau tonton orang lain kita sudah pakai ya ini kita makan ikan begini nih kita mau berlepas biar kira-kira ada ikannya pada ngumpul di tangan oke teman-teman kita sekarang sedang naik perahu tepatnya ada di sumber banteng ya kita ada di sumber banteng lagi karena kebetulan tadi mampir dari rumah sodara dan terus ini Mbak Siva sama Mbak Yati belum pernah kesini jadi kita aja kesini supaya bisa merasakan sensasinya naik perahu di sumber banteng dan dan ini bulan puasa ngeliat ikan-ikan ini rasanya kok langsung kebayang ikan bakar ya tidak puasa ikannya katanya oke ikuti terus videonya sampai selesai enggak usah apa kena ya dia kena dayungnya Bapak ya maaf ya ikan kamu enggak apa-apa kan wih ada yang warna merah tuh lihat wow disini dalam orang ya bukan merah ya salah Bapaknya Mereka mengikuti kita ayah hai hai Aran, yang kecil mana Aran? Itu loh yang 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 tua Kita kejar mereka Ini besar sekali ya Eh, sudah mendarat ya orang Nila ikan nila Wah ini ikan babonnya ini Ya berhenti dululah Kalau capek badayung Weee, nyemplung guys Tinggal deh Pegang ikannya bisa enggak? Enggak Tinggal deh Tinggal deh Lihat memantin deh Lihat memantin deh Lihat memantin deh Lihat memantin Aran, lihat memantin Dari manakah asal air dari sumber banteng ini? Menurut keterangan bapaknya Asalnya itu dari bukit ini guys Ini ada Ada apa namanya Bukitnya Terus Ini Kalau kalian bisa lihat Ada Air keluar dari Tebing bukitnya Nah itu sudah sumber airnya Tuh Banyak loh ini Ya semoga aja Enggak longsor ya Tapi kayaknya sih enggak sih Karena banyak pohon-pohonnya Ada pohon bambu segala-gala ini Tuh sumber airnya dari situ Banyak Jadi Ternyata ini Mata airnya ada di atas Di atas sana Tuh Ternyata itu Merpati Iya Kalau mati terus gimana Beli Ini ikan-ikan dari mana asalnya sebenarnya Oke Kalian Tadi sudah saya kasih lihat Dimana sumber mata airnya Dan ini Dia persis ada di belakang saya Nih Nih Anak Tadi Ini Nah Ini dia Nah Yang saya tunjuk itu Itu sumber mata air Lalu Di sebelah sana Ini disini Itu juga ada sumber mata air Terus ini Disini Itu juga ada sumber mata airnya Jadi Airnya itu mengalir terus Dan dia kayak tidak mau Habis begitu Tidak tahu Nah cuman Kalau kalian lihat Ini kayak ada pembatas-pembatas Nah ini Ini pembatas-pembatas Ini itu sebenarnya adalah Plastik Yang diisi dengan Semen kayaknya Semen Jadi pasir Dicampur dengan semen Terus ditaruh Bersusun-susun begitu Untuk menjadi pembatas Supaya Tanahnya tidak longsor Karena Ini Letaknya di pinggir tebing Yaitu Kalau kalian lihat Ini tinggi Jadi kayak ada tebingnya gitu Nggak tahu di atas itu apa Tapi Kalau nggak salah Di atas itu sawah Sawah kayak ada Ladang-ladang Pertaniannya petani Begitu Tuh Jadi Sumber banteng ini Dia punya mata air sendiri Karena namanya aja sumber Pasti Dia ada sumber mata airnya Dan Tuh Kayak danau Dia membentuk danau lebar Begitu Lebar banget Tuh Itu adalah Sumber mata air Dari sumber banteng ini Jadi kalau ada yang tanya Dimana sumber mata airnya Ya disini Di atas itu Di tebingnya ini Ini musulanya ini Kecil sekali Jangan lupa eh jangan lari lari hati hati ini karaoke ya cuci tangan bau pakan ikan nah ini tempat makannya kalau masih tidak kuasa ini kosong hari ini yang datang kesini ada lima motor, tiga mobil oh enam motor itu ada di sebelah sana oh iya ada juga yang parkir di bawah sana tuh lumayan banyak juga ini hari puasa kita di sumber eh foto disitu loh ayo ayo disorong dulu oke teman-teman begitu saja vlog kita pada hari ini ini mau foto-foto dulu di tempat sumber banteng sumber banteng jumpa lagi pada video selanjutnya dadah oke berapa biaya yang kita keluarkan untuk berwisata di sumber banteng ini tadi berapa umi 15.000 tambah uang parkir 5.000 oh jadi total 20.000 berenam 20.000 berenam kita sudah bisa ngasih makan ikan yang besar-besar dapet 5 bungkus lalu kemudian kita parkir mobil satu terus oh iya kita sewa perahu dua jadi ternyata perahunya itu dihitung per orang jadi satu orang bayarnya 2.000 2.000 saja oh murah banget kemudian kita dihitung